Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Dan untuk ROM yang akan saya bahas kali ini masih ROM-based MIUI 14. Nah, kalau ngomongin soal MIUI 14 di Poco X3 Pro, kayaknya sudah gasing lagi lah bagi kalian. Soalnya semakin kesini, semakin banyak depth dari beberapa custom ROM-based MIUI yang ngasih update-an MIUI 14 terbaru. Entah itu ROM portingan atau bukan yang kayaknya akan membuat beberapa di antara kalian sedikit bingung kalau mau install ROM MIUI 14. Lalu dari beberapa custom ROM MIUI 14 yang pernah saya coba, ternyata menurut saya hampir semuanya bisa terbilang bagus, kecuali yang global. Karena yang global itu bukan custom ROM atau ROM yang sudah di mod lagi. Dan dari semua custom ROM-based MIUI 14 di Poco X3 Pro, pada ROM yang sedang saya pakai saat ini adalah salah satu dari yang terbaik. Ya, meskipun untuk ROM ini statusnya masih ROM portingan, tapi pada ROM ini sudah sangat minimbang. Jadi, ROM ini adalah MIUI Liam yang base-nya ini MIUI EU portingan dari Poco F3. Untuk versi MIUI-nya berada di versi 14.0.4 stable dengan tingkat patch keamanan Android yang berada di tanggal 1 Januari 2023. Lalu untuk versi Android-nya sudah Android 13 dengan kernel yang sudah saya ganti. Seperti biasa, saya pakai kernel dari Kangruk R31ST dan saya juga sudah coba kernel NGK di ROM ini. Dan tidak mengalami bug setelah saya coba kedua kernel tersebut pada ROM ini. Lalu dari segi fitur bawaan, pada ROM ini pastinya sudah sama seperti MIUI 14 lainnya. Dan untuk tambahan fitur seperti biasa, karena ini ROM portingan dari Poco F3, sudah pasti akan ada fitur AOD pada ROM ini yang bisa diaktifkan tanpa kena limit. Dan di sini juga sudah ada pilihan refresh rate 90Hz yang sudah bisa digunakan tanpa mengalami bug. Lalu untuk fitur lainnya ya masih sama aja sih, sama seperti MIUI 14 lainnya, karena di sini tidak ada fitur tambahan atau fitur custom dari dev MIUI Liam ini. Tapi di sini sebenarnya ada beberapa fitur tambahan pada bagian launcher ini, ya meskipun sedikit sih, tapi seenggaknya masih bisa ngasih sedikit perbedaan dari custom room base MIUI 14 lainnya. Dan untuk perbedaan itu salah satunya pada animasi icon-nya ini, yang bisa ada animasi setelah kita menutup aplikasi yang sudah kita buka. Lalu di bagian launcher-nya ini juga ada beberapa fitur tambahan untuk merubah tampilan seperti penambahan bayangan di setiap icon, custom dock, menambahan label icon, dan yang lainnya. Tapi di bagian launcher-nya ini juga ada kekurangan yang menurut saya harus diperbaiki. Masalahnya ini simple sih, yaitu pada bagian text di setiap nama aplikasi yang gak bisa menyesuaikan secara otomatis. Jadi apabila kita menggunakan warna background putih atau warna background system pada bagian desktop, maka secara otomatis text-nya ini tidak akan kelihatan jika menggunakan background berwarna putih, karena text-nya ini juga berwarna putih. Tapi untuk hal ini gak akan mengganggu bagi kalian yang suka menggunakan mode dark mode. Kemudian pada screen recorder bawaan yang sudah support merekam sampai 90 fps. Jadi mungkin itu saja sih untuk perbedaan MIUI Liam dan beberapa room base MIUI 14 lainnya. Dan pada bagian kamera disini sudah menggunakan kamera Leica mode, tapi pada bagian video mode auto-nya disini hanya tersedia 30 fps saja di setiap resolusi. Namun sebenarnya disini sudah bisa menggunakan 60 fps, tapi untuk bisa menggunakan 60 fps di semua resolusi kita harus menggunakan mode pro. Lalu yang selanjutnya pada bagian performa untuk hasil benchmark saya akan bandingkan saja ketika saya menggunakan kernel dari kangeruk dan NGK. Jadi langsung saja ini dia untuk hasil tes benchmark dari custom room ini ketika saya tes menggunakan kernel dari kangeruk dan NGK. Dan untuk tes game pada room ini seperti biasa saya akan tes pada 2 game yang saya mainkan. Untuk yang pertama pada game PUBG Mobile, di game ini gameplaynya sudah smooth, gamenya bisa berjalan stabil di settingan smooth extreme. Untuk frame rope nya juga disini sudah sangat minim dan pastinya main game PUBG pada room ini sangat nyaman. Dan kekurangan pada room ini untuk PUBG Mobile yaitu pada fps-nya yang belum bisa unlock 90 fps secara default. Lalu untuk Mobile Legends, sudah lah di game ini gak usah diragukan lagi. Karena pastinya gameplay di Mobile Legends ini sudah sangat smooth kalau gak terkendala jaringan yang buruk. Kemudian untuk gameplay di settingan grafik ultra dan frame rate ultra sudah jangan ditanyakan lagi karena pastinya sudah smooth. Dan untuk kestabilan fps-nya bisa kalian lihat saja pada info fps yang saya tampilkan. Oke jadi itu saja untuk pembahasan singkat pada custom room MIUI 14 Liam versi terbaru di Poco S3 Pro. Untuk ROM ini bisa jadi salah satu rekomendasi bagi kalian yang ingin mencoba custom room base MIUI 14 dengan performa yang kencang dan stabil. Kemudian jika kalian menanyakan kernel yang cocok pada ROM ini, jujur saja saya baru mencoba 2 kernel yang sudah saya sebutkan tadi. Dan hasil dari keduanya menurut saya sudah sangat bagus dan cocok digunakan pada ROM ini karena tidak mengalami bang. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom room-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.